Resiko buruk gagal bayar di Adapundi Kira-kira kalau kita galbay atau telat bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi Kapan sih DC lapangan dari Adapundi ini bakal mengunjungi atau menagih ke rumah kita? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Video kali ini kita akan membahas terkait resiko galbay di Adapundi lagi ya teman-teman Adapundi memang salah satu pinjol yang cukup terkenal Yang banyak banget ya ibaratnya iklannya itu dimana-mana juga Dan nasabahnya itu banyak yang ngedownload, yang install aplikasinya, yang pake juga banyak Nah, kapan sih kira-kira Adapundi datengin DC lapangan ke rumah untuk melakukan penagihan? Ya, ini penting banget karena pastinya DC lapangan itu menjadi sesuatu yang ditakuti banyak orang DC lapangan itu menjadi sesuatu yang seakan-akan resiko terburuk, terberat ketika kita gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol Salah satunya di Adapundi Jujur, dari informasi yang saya dapat, sebenarnya Adapundi malah bisa dibilang belum punya DC lapangan Karena dari banyaknya informasi yang cerita-cerita teman-teman, konsultasi teman-teman Dari kolom komentar di Youtube, di TikTok, dan lain sebagainya Banyak kok yang udah telat lebih dari 7 bulan, 8 bulan di Adapundi Tapi masih belum didatengin DC juga Ada sih beberapa yang bilang sempet didatengin DC lapangan dari Adapundi Cuma itu cuma beberapa orang aja, dan mereka sebenarnya juga gak yakin itu DC atau cuma kurir Karena ya, cuma mengantarkan surat penagihan, detil-detil surat resmi lah dari perusahaan Adapundinya itu Tapi, gak perkata-kata yang lain-lain, gak ada tindakan effort yang gimana-gimana untuk membuat kita bayar Ya, cuma ngasih, ngingetin, dan nanya kapan bisa bayar Udah sebatas gitu aja Dan menurut saya pribadi, kalau kayak gitu, stylenya mah bukan DC ya Bisa jadi itu memang kurir atau tim penagihan dari kantor tersebut Yang memang ingin mengantarkan aja surat penagihannya Seperti itu Nah, selanjutnya Apa sih resiko terburuk dan terberat suatu saat nanti Ketika kita beneran belum bisa bayar-bayar di aplikasi Adapundi Jawabannya cuma satu ya teman-teman Gak ada Paling slick OJK aja Itu yang bertahan lama Kalau penagihan, pasti suatu saat akan berhenti Mulai ada jeda, mungkin ada penagihan lagi, tapi habis itu berhenti lagi Ya, kalau udah lama tapi ya Sekali lagi, kalau slick OJK bakal terus ada Sampai di mana titik si Adapundi ini Melunaskan hutang kalian Dan membuat tanggungan atau mungkin hutang di slick OJK akan bersih juga Karena hutang kalian dianggap sudah bayar Itu adalah salah satu Ya, apa ya istilahnya Kemungkinan baik yang terjadi Tapi sekali lagi, saya pengen ngingatkan Gak usah terbawa suasana Gak usah terlalu dibikirin Gak usah dibikin gelisah Karena apa? Karena hal-hal seperti ini Teman-teman Ini percaya atau enggak Hal-hal seperti ini Ini akan membuat kita itu semakin panik Semakin gelisah Dan gak bisa berpikir jernih Malah cenderung melakukan tindakan-tindakan Yang Gak berpikir panjang gitu loh Jadi jangan sampai kali lubang tutup lubang Jangan sampai melakukan tindakan kriminal apapun Hanya demi untuk bebas dari Adapundi Ingat Gak usah takut Mau suatu saat nanti mereka ada di si lapangan Gak usah takut Ya Tetap tenang Insya Allah semuanya baik-baik saja Jangan lupa doanya Ibadahnya dikencengin Selalu berdoa Selalu dilihatkan yang baik-baik Insya Allah pasti akan ada jalan Terima kasih Semoga pengen saya sampaikan bisa bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb